Padat dan Ruth mendadak saling bersih tetap sengit Ruth masih tidak terima dengan hinaan Padat yang kemarin Padat menuduhnya polisi yang punya koneksi Padat harus minta maaf padanya Padat tidak mau, itu kan karena Padat belum mengetahui alasan Ruth waktu itu Jadi tidak perlu minta maaf Ujung-ujungnya mereka jadi otot-ototan kayak anak kecil sampai Tuhan harus memetak mereka Masalah pribadi mereka diselesaikan nanti saja Bagaimana dengan masalah video itu? Apa di ruang rahasia itu cuma ada satu CCTV? Ruth yakin ruangan semacam itu seharusnya tidak ada CCTV-nya Pasti kamera itu diinstal hanya untuk tujuan ini Berarti tidak ada bukti yang bisa membuktikan Ruth tidak bersalah Tapi video itu belum berakhir Kalau ada video lanjutannya, kita bisa melihat cuci ditembak dari arah lain Itu bisa membuktikan ada orang lain di dalam ruangan itu Damco menyimpulkan Ruth tidak akan bisa melarikan diri Tuhan berkata bahwa satu-satunya cara agar Ruth terbebas dari tuduhan itu hanya dengan cara menangkap Siaha Misi mereka harus sukses Deadline mereka hari Senin Apa Siaha akan membiarkan Ruth mengatur segalanya? Ruth yakin Siaha hanya sedang mengujinya Segalanya mungkin akan dikontrol oleh Bapeno Selain pernah dibawa masuk ke ruang penyiksaan Ruth ternyata pernah dibawa masuk untuk melihat bisnisnya Siaha Ruth memberitahu bahwa bisnis gelapnya Siaha bukan cuma obat-obatan terlarang Tapi juga menjual para wanita ke pasar gelap Beberapa dipekerjakan untuk melayani klien Beberapa lainnya mungkin dikirim untuk dijual organnya Siaha mengklaim kalau dia melakukan semua itu untuk membahaskan mereka dari segala penderitaan hidup mereka Dan wajahnya bahkan tidak tampak bersalah sedikut pun Tuhan mengaku bahwa dari hasil penyelidikannya Dia yakin Siaha lah yang membunuh ibunya sendiri dengan racun Dan dialah orang pertama yang Siaha bunuh Istrinya Siaha juga meninggal setelah melahirkan putrinya Tapi Siaha menolak diadakan otopsi dengan alasan dia kasihan pada putri mereka Siaha memang meyakini dirinya adalah orang yang membebaskan penderitaan semua orang Sekarang saatnya Ruth untuk bersembunyi dulu Tuhan akan berusaha menunda surat penangkapannya Ruth Tapi Siaha juga pasti punya caranya sendiri untuk memastikan Ruth tidak akan dipenjara Tapi apa yang akan Ruth lakukan terkait suam Aku akan membawanya bersamaku Siapa juga yang mau pergi? Aku tidak mau pergi Masa kau akan membiarkannya pergi sendirian? Kau tidak mengkhawatirkannya Canggung suam beralasan kalau dia tidak bisa pergi karena dia tidak bawa baju ganti Tapi Suk malah berkata kalau dia sudah menyiapkan segalanya di mobil Suam pergi sajalah tidak usah pura-pura tidak mau Mereka langsung pergi meninggalkan kedua sejoli itu berduaan Suam pun kesal Kau masih belum berhenti marah padaku apalagi yang belum kau pahami Memahami bahwa aku mencintaimu Tidak perlu bicara begitu aku melihat Suk keluar dari kamarmu Kau bilang apa barusan? Aku mencintaimu Ucap Ruth tepat saat Damcon keluar dan langsung penasaran dengan percakapan mereka Siapa yang mencintai siapa? Kalian masih belum pergi juga Aku mau ke Indo April Ada yang menitip? Tapi baik Ruth maupun suam terlalu tenggelam dalam dunia mereka sendiri Dan mengabaikan Damcon Damcon pun pergi Ruth menjelaskan Suh hanya mencoba pakaiannya Suh bilang kalau dia mau membuat baju untuknya Makanya Ruth membiarkannya biar Suh tidak curiga Aku tahu kau marah Maaf Aku marah Sangat marah Aku terpaksa harus berbohong karena aku tidak mau kau berada dalam bahaya karena pekerjaanku Aku mengkhawatirkanmu Terharu Ruth langsung mengambil tangan suam dan mengecepnya Tepat saat Chana dan Songkram menadak muncul Is Suam sebel Siapa lagi yang mau ganggu Ah sudahlah Ayo pergi saja Songkram dan Jana gelip mendengarnya dan sontok menggedai mereka Semoga berhasil ya Sementara itu Padat penasaran apa yang akan Tuhan lakukan terkait Siaha yang sedang mencari Tuhan Mungkin sebentar lagi orang-orang itu akan menemukan mereka Bentar lagi Siapa yang tahu kalau mereka sudah menemukan kita sekarang Benar saja Tak lama kemudian Para anak buahnya Siaha datang dan menyerbu ke hotel Siaha pun memerintahkan Bapeno untuk membunuh semuanya Tapi langkah kagetnya mereka saat mereka tiba di markasnya Snow White Tapi malah mendapati tempat itu kosong melompong Benar-benar tidak ada apa-apa Semuanya sudah dibersihkan dengan sempurna seolah tak pernah ada apa-apa di sana Siaha jelas kesal saat mengetahui itu Di sisi lain Suk ngumpul bersama para warga Suk Sumlan Dan mengumumkan bahwa dia akan menutup warungnya akhir bulan ini Dengan alasan dia mau jualan online Dia mau jualan sabun Dia akan menamai tokonya Suk Shop Tapi dia akan tetap berada di sekitar sini kok Dia tidak akan kemana-mana Ngomong-ngomong tentang memulai dari awal kembali Waim mengaku kalau dia sedang stress Dia bingung harus kerja apa Waim menyarankannya untuk jadi mua saja Dia kan pintar dandan Waim tidak mau Dia harus jadi mua hanya karena dia banci Tidak semua banci suka make up Terus kamu jadi apa eh Waim tanya Sersan Aku berpikir untuk jadi polisi Hah? Letnan dan Sersan kaget mendengarnya Waim kecewa melihat kegagetan mereka Kenapa? Memangnya banci tidak boleh jadi polisi Biarpun sekarang ini banci tidak bisa jadi polisi Tapi Waim yakin di masa depan nanti pasti akan ada cara bagi banci untuk menjadi polisi Waim bangga dengan dirinya sendiri Kita harus menjadi seperti bagaimana kita melihat diri kita dicermin Aku menghormati diriku sendiri dan aku akan menjadi banci terbaik Semua orang sontak bertepuk tangan untuknya Tepat saat itu juga ibunya Suam datang mencari putrinya Sejak dia keluar dari rumah sakit Tuh anak menghilang entah kemana Sementara itu Ruth dan Suam tidur berpelukan di vilanya Ruth Suam sudah ngantuk tapi dia tetap bertahan cuma gara-gara mereka belum ngobrol Ruth membujuknya untuk tidur saja mereka bisa ngobrol besok Lagipula Suam juga baru keluar dari rumah sakit Dia harus banyak istirahat Kenapa kau tidak menjengukku di rumah sakit Dasar kejam Aku menjengukmu Bagaimana mungkin aku tidak menjengukmu Tapi Suam sudah tertidur nyenyak saat itu dan tidak mendengarnya Ruth dengan lembut menyelipkan kembali cincin kawin mereka ke jari Suam dan mengejubnya Ruth tidak ada di sisinya saat Suam bangun keesokan harinya Tapi dia malah mendapati cincin kawinnya sudah kembali ke tangannya Suam pun bahagia Ruth ternyata sedang menonton berita tentang Direk dan Siaha yang diwawancarai tentang video itu Tapi keduanya sama-sama mengklaim bahwa yang ada di video itu bukan Ruth dan bukan Cucai Ruth langsung mematikan TV-nya saat Suam turun Apalagi Suam tidur nyenyak Dia sudah menyiapkan sarapan untuk Suam Tapi Suam lebih mencemaskannya dan tanya apakah dia baik-baik saja Ruth tersentuh mendengarnya Dia merindukan ini Hanya Suam seorang yang terus menanyakan apakah dia baik-baik saja atau tidak Karena aku khawatir Mendengar itu, Ruth langsung mengecup keningnya dan berterima kasih atas kepedulian Suam terhadapnya Suam penasaran kenapa cincin ini kembali padanya Karena apa yang terjadi belakangan ini adalah sebuah mimpi buruk Aku ingin kau bangun dan melihat kebenaran Kebenaran bahwa kau adalah milikku Suam tersentuh mendengarnya dan langsung memeluknya Ruth melarangnya melepaskan cincin itu lagi mulai sekarang dan meminta Suam untuk menunggunya menyelesaikan kasus ini Setelah itu mereka akan memulai segalanya dari awal Aku ingin menikahimu dan bersamamu Suam langsung menghadiahnya dengan kecupan Aku juga ingin bersamamu Ruth pun langsung menciumnya lalu membopongnya kembali ke kamar dan ya begitulah selanjutnya Di sisi lain Nung baru selesai menyiapkan makanan saat Padet baru turun Nung langsung antusias mengajaknya makan bersama Tapi Padet malah menolak dia tidak ada waktu dia ada pekerjaan penting sekarang Nung kecewa dia tahu tapi kan sudah beberapa hari mereka tidak bertemu Dia sengaja datang pagi-pagi dengan harapan mereka bisa makan bersama Mendengar itu Padet langsung memakan sepotong sate lalu menyiapkan sepotong lagi untuk Nung Tuh mereka sudah makan bersama sekarang Padet janji setelah pekerjaannya ini selesai Dia akan duduk di rumah saja dan membiarkan Nung memberinya makan apa saja 3 kali sehari Bagaimana? Tidak apa-apa Padet harus bekerja Nung mengerti kok Hanya saja pekerjaannya Padet sangat rahasia Itu yang Nung cemaskan Kalau sampai terjadi sesuatu pada Padet Bagaimana Nung akan hidup? Nung bilang bahwa kau adalah orang yang selalu menyerang tanpa takut mati Tapi sekarang kau tidak boleh tidak takut lagi Sekarang ada seseorang yang menunggumu di rumah Padahal terharu mendengarnya dan langsung memeluk Nung erat Kenapa kau manis sekali? Ya iyalah Pergilah ayo kuantar ke motormu Hati-hati di jalan Dadah Di sisi lain Ruth bahagia bangun dan terus menerus mengecup tangan suam yang malu-malu kucing Terima kasih banyak untuk hadiah terbaik ini suam Kau mendapatkan seorang gadis miskin kau pasti sangat bahagia Jangan bicara seperti itu lagi bagiku kalau yang paling berharga Atau sih? Dia langsung mencium suam tepat saat ponselnya suam mendadak berbunyi Hadir suam kesal Timingnya lakon banget ponsel berbunyi saat mau ciuman Ruth mengabaikannya dan lanjut terus Tapi ponselnya bunyi terus suam jadi gak konsen Jawab teleponnya dulu ah Tuhan yang menelpon dan tanya apakah dia sudah mengganggu mereka Malu suam berbohong menyangkal Maka Tuhan pun minta dihubungkan ke Ruth Tuhan agak khawatir apa Ruth benar-benar yakin dengan misi kali ini Karena jika mereka akan menangkap semua orang Maka mereka juga harus menangkap pamannya Ruth juga Pak, apa anda sendiri yakin? Karena anda juga pernah bergeri sama dengan paman saya cukup lama Aku harus melakukannya karena itu adalah tugas polisi Saya juga harus melakukannya karena itu adalah yang benar Saya tidak akan mencapakan anda seperti yang pernah dilakukan paman saya Ruth jadi stres gara-gara percakapan barusan Sangat stres Suam berusaha menyemangatinya biar tidak seret Saat tiba-tiba saja tangan naka Ruth masuk ke dalam selimut Dia mau ngapain? Ayolah kun, aku lagi stres nih Biarkan aku melampaskan stresku satu ronde lagi Ujar Ruth lalu mengubur mereka berdua di dalam selimut Yang terang saja membuat suam jajaritan heboh Saat mereka tidur malam harinya Suam bergerak menyentuh tangan Ruth Dan seketika itu pula tiba-tiba dia mendapat melihatan akan Ruth di dalam mimpinya Dia melihat Ruth berdiri di sebuah tempat dengan latar belakang sungai Lalu tiba-tiba saja dia tertembak Suam tersentak bangun dari mimpi itu Tapi malah tidak mendapati Ruth di sisinya Suam langsung mencarinya ke seluruh rumah Tapi Ruth tidak ada di mana-mana Malah tuan yang datang mengabarkan bahwa Ruth sudah pergi Setibanya di Banyasia Ruth tiba-tiba bertemu Mbak Penung yang menyendir keberadaannya di sini Dan terus terang mengakui dia tidak percaya pada Ruth Mbak Penung lalu memberinya sebuah pulpen Ini adalah kunci pintu Ini hadiah dari mendiang putranya untuk Ruth Apapun keputusan yang Ruth ambil besok Lakukanlah dengan benar Ruth hanya punya satu kesempatan Tim Snow White pun sedang bersiap melaksanakan misi mereka Dan mendiskusikan tempat-tempat mana saja untuk melakukan penyerangan Sementara Suam cuma mondan mandi dengan cemas teringat mimpinya kemarin Paman tidak akan mengirimku kembali ke Bangkok Padahal tidak setuju Misi ini terlalu berbahaya Dia tidak boleh tetap di sini Suam ngotot tidak mau pergi Kalau dia pergi dia pasti akan cemas setengah mati Beri satelit, Songkran bisa melihat truk target semakin mendekat Tuhan pun memerintahkan para anak buahnya untuk bersiap dan berhati-hati Damcon pun langsung memasang blokade jalan pertama Tapi di bagian lain dari hutan itu Ruth bersama siahat justru sedang mengawasi pemindahan barang di truk lain Truk-truk itu lewat di blokade pertama dan Damcon sengaja membiarkan mereka lewat Siahat puas banget saat mendengar kabar itu dari Bapeneo Di blokade jalan kedua Padahal memberikan beberapa instruksi pada para anak buahnya sebelum turk-turk itu lewat Tiba dia mendapat SMS dari Nung yang mencemaskannya dan menyuruhnya untuk setidaknya mengirimkan stiker biar dia tahu kalau Padahal masih aman Tapi masalahnya Stikernya banyak banget dan Padahal tidak tahu harus mengirim stiker yang mana Ini saja Rila Kuma, lucu, saran-saran prajurit yang menedak muncul Padahal sampai kaget Suk memberitahu bahwa Snow White sudah mengirim sinyal Semua orang bergegas pergi dan Padahal pun asal saja mengirim stiker Yang konten membuat Nung terduduk lemas dan menangis istri karena ternyata Padahal mengirim stiker selama tinggal Astaga Target akhirnya muncul di blokade kedua Saat Padahal menanyakan barang apa yang dibawanya Si supir mengaku bahwa dia hanya membawa barang-barang peralatan rumah tangga Dan dia tidak bohong, barang-barang mereka benar-benar hanya peralatan rumah tangga Terang saja, para tim Snow White jadi bingung apa mungkin mereka tertipu Besal, terpaksa Snow White menyuruh para anak buahnya untuk mundur Dan mereka tidak sadar kalau percakapan mereka sebenarnya sudah disadap sama si Yaha Si Yaha puas banget, sekarang setelah sudah aman, Mbak Penang mau mengirimkan barang-barang mereka yang asli Tapi tunggu dulu, Si Yaha mau mengecek dulu barang-barang mereka Tapi sebenarnya Snow White sudah tahu itu dan sengaja membosan diwara biar Si Yaha lengah Songkrah mengawasi segalanya dari satelit Barang yang dimaksudnya Si Yaha adalah para wanita teller yang mau mereka jual dan bahkan sekalipun para wanita itu sudah teller, mereka tetap disuntik lagi Ruth benar-benar tidak mengerti kenapa mereka harus disuntik lagi Agar mereka tidak histeris dalam perjalanan, ujar Mbak Penang, sedangkan mereka yang akan dijual organnya akan dibuat mati otak tapi tubuhnya tetap hidup Kalau cuma bisa menjual beberapa, lalu apakah melakukan semua ini cukup berharga? Kalau cuma menjual berdasarkan hukum, maka kita hanya bisa menjual beberapa Tapi dengan menggunakan cara kita, kita bisa menjual segalanya Kulit, darah, tengkorak, gigi Kau harus memulai membiasakan diri dengan ini Si Yaha sangat mempercayamu, makanya kau dibawa kemari Tak lama kemudian, Mbak Penang mengabarkan bahwa mobil mereka sudah siap Ruth meyakinkan si Yaha pulang kembali saja biar dia akan menangani segalanya Para wanita mulai dimasukkan ke truk, tapi mereka tidak sadar para prajurit yang sedang mengintai mereka Begitu Snow White memberi perintah, mereka pun langsung menyerang Si Yaha jelas kesal sama Ruth, tapi Ruth tetap tenang mengajak si Yaha melarikan diri bersamanya Bahkan untuk meyakinkan si Yaha, Ruth sengaja menambah ke arah rekam polisinya, tapi dia sengaja membuatnya meleset Mbak Penang tertampak di bagian kakinya Ruth pun bergegas membawa si Yaha lari ke mobil van yang sudah disiapkannya Tapi Si Yaha mencemaskan Bapak Penang ketinggalan dan menyuruh Ruth untuk membantu Bapak Penang dulu Cemaskanlah dirimu sendiri dulu Si Yaha, santai Ruth Dan saat itulah Si Yaha tiba-tiba menyadari tangannya sudah terbolgol Supir mobil itu ternyata songkram dan Snow White menedak muncul menyapainya dari jog belakang Halo Si Yaha, akhirnya kita bertemu Pada pemberitahu yang lain bahwa Snow White sudah berhasil menangkap penyihir jahatnya Mereka pun bergegas menyusul Si Yaha kesal seharusnya dia mendapatkan cucai dan tidak mempercayai Ruth Dia tidak terima memangnya dia salah apa Yang dia lakukan justru memberikan keadilan pada orang-orang miskin yang tidak punya kesempatan Si Yaha tutup mulutmu segalanya sudah berakhir sekarang Tapi Si Yaha terus saja nyorocos membela diri Kalau apa yang dilakukan ini salah Kenapa juga pamannya Ruth bekerja padanya Plak Tuhan sontang mengaplak-aplah Si Yaha dengan kesal Tutup mulutmu dan berhentilah membujuknya Tuhan, Tuhan, Teb, aku sudah lama sekali ingin bertemu denganmu Aku sangat mengagimimu, aku penggemarmu Tapi aku penasaran di masa lalu di mana kau bersembunyi Mengikutimu dan menangkapmu Dan sekarang akhirnya berhasil menangkapmu Si Yaha pantau menyerah dan berusaha menawari Ruth apa yang saja Yang dia inginkan Uang, jabatan, dia bisa memberikan mereka apa saja Contohnya saja Direk Dia memberikan banyak sekali Sehingga harta Direk tidak akan habis tujuh turunan Si Yaha tak habis akal Dia menaruhi Ruth dan Tuhan uang dan harta yang melimpah Baiklah, tidak perlu ke penjara Ujar Tuhan Si Yaha sudah senang saja Tapi Tuhan belum selesai bicara Aku akan meminta agar kau langsung dieksekusi saja Lepas saat itu juga Mendedak muncul mobil lain yang menghadang mereka Tapat di tengah jembatan Dan orang itu ternyata Direk Para kurcaci mendendak jemah saat melihat mobilnya Snow White berhenti Suami yang sedari tadi gelisah memikiran segelanya Tiba-tiba mulai mengerti dan langsung menelpon padut Dia tahu siapa penghir jahatnya Dan orang itu bukan si Yaha Mereka harus segera menemukan Ruth Orang yang akan membunuhkan Ruth bukan si Yaha Tak punya pilihan lain Terpaksa mereka keluar dan menghadapi Direk Seorang langsung merebut senjatanya Ruth Direk menuntut mereka untuk menyerahkan si Yaha padanya Tuhan menolak Dulu dia sudah pernah menyerahkannya pada Direk Tapi sekarang tidak akan Pih apakah kau tidak ingat kenapa kau menjadi polisi Tidak bisakah kau bergabung bersama kami Paman Pamanlah yang mengajariku untuk menjadi polisi yang baik Mengajariku untuk memperjuangkan keadilan Pamanlah yang memberiku kehidupan Tapi Direk malah menyeru Ruth untuk membalas jasanya Dengan cara menyerahkan si Yaha padanya Mendengar itu Ruth langsung bersuju torment pada Direk dan mengalah Si Yaha puas banget Tapi saat Ruth membuka bergolnya Si Yaha Tuhan tiba-tiba menyerang Direk Tapi anak buahnya dengan cepat balas menyerang Tuhan Maka Ruth pun langsung menyandara Si Yaha Tapi Si Yaha tiba-tiba menyerang Ruth yang sedang lengah Sehingga Ruth terhuyung ke tepi jembatan Si Yaha masih ingin terus menyerangnya Tapi Direk tiba-tiba menghentikannya Ruth sontak menyerang anak buah Si Yaha dan merebut senjatanya Direk sontak balas menedongkan senjatanya pada Ruth Dan meminta Ruth untuk ikut bersamanya Demi membalas jasanya Ruth galau tapi akhirnya dia mulai menurunkan senjatanya Dan Direk pun menurunkan senjatanya Tapi tiba-tiba saja Si Yaha menembak Ruth Sehingga Ruth terjatuh ke sungai Dan saat itulah Suam baru datang bersama pasukan polisi Yang mengepung para penjahat itu Suam sontak menangis dan lemas Melihat kejadian itu Beberapa penyelaman pun dikerakan Tapi bahkan sampai malam Mereka tetap tidak bisa menemukan keberadaan Ruth Menghilangnya Ruth sontak jadi berita nasional Daya menonton berita itu di TV langsung cok Hingga dia terjatuh lemas Suam akhirnya pulang Tak lama kemudian Dan langsung menangis dalam pelukan terak Saat akhirnya dia cukup tenang Suam masuk ke kamar Ruth Dan langsung tercengang mendapati foto-foto dirinya Terpanjang di dinding kamar itu Foto-foto dirinya yang diambil secara diam-diam oleh Ruth Suam jadi semakin sedih melihat semua itu Kun Ruth kau dimana Kembalilah aku mohon padamu Dan saat dia berbalik Tiba-tiba saja dia melihat Ruth berdiri di hadapannya Dalam keadaan baik-baik saja Suam begitu bahagia melihatnya Tapi saat dia memeluknya Dia baru menyadari bahwa itu hanya rolnya Ruth Dan tiba-tiba saja role itu menghilang perlahan-lahan Oh my god Dia sudah meninggalkah Suam sontang menangis semakin histeris Dan bersambung Kita lanjut di part selanjutnya Bye-bye